Hai selamat datang di channel bersama Yani hari ini saya mau bikin donat yang lagi viral yaitu donat susu silahkan like subscribe dan Nyalakan tombol loncengnya bahan pertama adalah 150 gram kentang yang sudah dikukus atau direbus kemudian dihaluskan lalu 300 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar dan 50 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru satu sendok makan penuh susu bubuk Hai kemudian 60 gram gula pasir kentang yang sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam tepung kemudian diaduk saya menggunakan hand mixer mx200 dari mito.id mixer yang punya 5 pilihan speed serta kecepatan turbo mixer ini juga hemat watt hanya 150 saja sebelumnya masukkan satu kuning telur kemudian 50 mili susu cair kemudian siapkan kurang lebih 40 mili air hangat-hangat kuku tambahkan 1 sendok teh ragi instan pastikan raginya baru kemudian masukkan 1-1,5 sendok teh gula pasir diaduk diamkan sampai raginya mengembang setelah mengembang bagian atasnya diambil dan masukkan ke dalam adonan ini masuknya bertahap misalnya sudah cukup boleh di stop tambahkan 40 gram margarin dan 1 per 4 sendok teh garam baiklah saya akan mengaduk dengan mixer dari mito.id yaitu hand mixer dengan kekuatan turbo bikin adonan cepat banget kalis kalau adonannya sudah mulai agak kalis saya hanya menggunakan satu stick mixer saja seperti ini diaduk terus sampai benar-benar kalis setelah kalis diamkan sampai kurang lebih 40 menit ditutup dengan kain kering yang bersih nah kalau sudah 40 menit adonan sudah mulai mengembang kemudian dibagi kurang lebih 35 gram jangan lupa ya teman-teman kalau lengket siapkan tepung terigu masing-masing adonan dibulat-bulatkan dironding nah ini sudah dibulat-bulatkan kemudian dirapikan dan ditutup menggunakan kain kering yang bersih namanya kurang lebih 20 menit setelah 20 menit setelah 20 menit adonan diberi lubang jangan lupa dikasih tepung terigu supaya tidak saling menempel setelah dilubangi ini diamkan lagi ditutup kain kurang lebih 20 menit sampai mengembang sempurna tapi sesuaikan dengan suhu ruang ya kalau musim hujan agak lama dikit kemudian digoreng dengan minyak panas apinya kecil saja saya menggunakan wajan dari stain cookware namanya emerald wajan ini sudah coating granit jadi anti lengket dan pastinya aman banget buat kesehatan selamat menikmati kemudian pastikan sekali membalik saja jadi jangan bolak-balik supaya mengurangi kadar minyaknya ke dalam donat diangkat lalu ditiriskan kemudian siapkan gula halus atau gula donat boleh lalu campur dengan susu bubuk ini perbandingannya sesuai selera boleh manis banget boleh terasa susunya sesuaikan saja dengan selera masing-masing kemudian masukkan donat yang sudah digoreng ke dalam adonan gula dan susu bubuk dibolak-balik sampai semuanya rata teman-teman donat susu ini lagi viral banget dan rasanya memang ternyata enak banget sudah selesai mari kita coba ini kalau dijual harganya kurang lebih 2.500 sampai 3.000 ya terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya yang sudah like yang sudah komen ini recommended banget rasanya empuk dan nagih selamat mencoba sampai ketemu lagi bye bye selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba